kenapa sih kamu nggak bisa kuat-kuat banget sih makannya apa sih makannya aku tuh nggak pernah mikir Gus nggak pernah kalau mau latihan bisok fisik ya udahlah serahin aku tuh pengen bisa kuat gitu kayak kamu gitu enggak Gus semua orang punya kapasitas sendiri sendiri co ada yang fisiknya jelek tapi mainnya bagus yang fisiknya bagus mainnya jelek banyak ada nih nggak pernah main tapi sekali main cetak dua gol kan ada pemain kayak gitu ada kan ya 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 ada tapi nggak tahu dimana kan pasti ada di penjuruh dunia pasti ada kayak gitu iya kan Gretara punya kapasitas sendiri-sendiri kalau disuruh jelasin detail gue harus ini tuh aku juga pernah nemu temen-temenku juga makannya sehat ini sehat istirahat itu sehat tapi tetap fisiknya enggak kuat enggak kuat kamu gitu kamu santai-santai gini minumnya enggak sekuat aku paling enggak dia bisa ngikutin eh latihan fisik itu kan tergantung ini bantung orangnya masing-masing setuju 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 terus-terus terus masih nge-game enggak Aung kemarin masih nge-game pubg kan story pati terus gila fokus latihan dan nge-game terus terus aku bilang kayak mikir gila masa 24 jam harus latihan kan padahal nge-game itu ya padahal nge-game perlu kawatir ya Iya aku nge-game justru buat ya buat senang-senang apalagi kalau nge-game nya sama bagus cafe sama kuton Tavo yang dijadit sama bagus Faisal dan lain-lain kan kayak ketawa-ketawa itu kan menghilangkan stres juga ya eh eh yang di sisi lain kan aku juga mainnya pas di luar jam latihan makanya itu enggak mengganggu jam tidur dan jam latihan apa masalahnya ya iya makanya itu kan netizen nggak pernah tahu dan kita juga pasti kan tahu tahu kapan kita mau tidur terus kapan kita mau latihan Iya terus kita juga pasti nggak mungkin bagus kita nggak ngerasa ngantung nggak ngerasa capek kalau ngantung ya tidur lah masa ngantung opi ya Iya makanya itu apalagi kita kan latihan-latihan pasti ada saatnya kita Oh ngantung ah nggak kuat main game kayak gitu ya kalau istirahat sendiri siapa sih yang komen itu banyak terus masalah pacar-pacaran nggak usah pacaran gitu bener nggak sih bagus menurutmu kalau pacaran pemain sebangkulau menurutku kan kita bukan robot ya ya kita manusia kita juga ngerasain jatuh cinta tapi orang-orang tapi orang-orang disini temen-temenku orang-orang seumuran seumuranku gitu juga pacaran pacaran-pacaran biasa-biasanya cucur aku juga disini temen-temenku umpada malam keluar aku kira ya mungkin disini jam-jam sebelah-jam 12 masih belum dibilang malam kali ya ya malam lah tapi aku udah tanya temen-temenku ini Gus pada masih keluar nongkrong sama ceweknya kayak gitu tapi kenapa ya kok kata-kata pacaran di seumuran dia tuh nggak boleh nggak diprofisi kita mengganggu gitu ya ya mungkin netizen tuh takut kalau kita ntar eh nggak bisa melanjutin karirnya nah berhenti karir di sepak bola bisa sama-sama mensupport gitu gimana kayak ya ya aku tahu kalau kan kamu sama-sama atlet pasti yang tahu lah nggak sebucin nggak sebucin kayak pasangan yang lain kan baru video call ini tuh jadi menurut aku positif kalau nggak nganggu kita aja terus juga nambah semangat enggak sih menurutmu aku sih nambah sih tapi aku belum ngerasain jatuh cinta sih jadi jangan ngerasain cuma apa tuh jatuh cinta jatuh cinta lagi 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 cinta aku tanya apa tadi ya oh iya Gus ada yang tanya eh pemain-pemain bola tuh kok play gue semua bener mau gimana Gus eh jangan patah sama pemain bola-pemain bola banyak-banyak ceweknya mengemuk bener ya emang ya emang bener hahaha apa lagi ini berlian nih banyak gila nggak aku tanya serius enggak 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 lah nggak bisa mematokan seperti itulah tapi apa namanya image-nya pemain bola udah 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 kayak gitu ya orang-orang udah matonya oh gitu-gitu tapi enggak tapi kan enggak semua orang seperti itu ya aku jadi mikir gini kasihan cuy yang anak bola yang bener-bener baik gak bener-bener gak ngapa-ngapain terus mau deketin cewek mau deketin cewek terus ceweknya tau kok pemain bola ah enggak ah banyak ceweknya kan kasihan cuy kasihan banget banget menurut sih iya jangan salahin profesinya salahin orangnya iya kan ih ih bijak sekali kamu ya kok kamu bijak sekali ya enggak enggak bener kan bukan bukan berarti yang banyak ceweknya di sepak sepak bola doang cuk banyak yang profesi lain banyak ceweknya tapi kenapa ya orangnya lain sebab tanya profesi setuju sih kenapa sih orang kok gitu ya enggak enggak apa-apa sih namanya orang kan beberapa bebas berpendapat masing-masing ya dan kita tidak tidak bisa tidak bisa mengapa ngasih ngopo nggak bisa nelak-ngelak sama itu ya tapi ya bebas sih kita kan tidak memikirkan dan memikirkan itu itu ya bodo amat aja lah tapi tapi menurutku bagus kaki enggak pernah kesusahan sih buat cari cewek mana ada mana ada mana ada mana ada eh gus kok kamu putih sekarang jok ya notis mana ada putih eh mana sepatu molek sepatu oh gila bagus itu protein ya bagus setiap minumnya setiap apa-apa aku sih setiap malam sih sama habis latihan kamu mau lihat protein seku nggak aku sekali belanja itu cukup mahal ya kalau misal buat kebutuhan diri sendiri nggak apa-apanya iya nggak masalah sih ya itu aku sama jadi buat ada yang buat habis latihan cohabis ngegym minum ya baguslah itu lah gua diri sendiri iya apalagi aku kan juga sama beng-beng bisa patuhan ini nggak ya kalian tinggal bareng enak banget ya ya enak sih enak-enak ada temennya oh iya kus liat kus es bidang kus eh kenapa kamu suka naik es bidang kenapa aku liat kenapa iya kenapa aku liat gila bagus kaki koleksinya es bidang semua loh enggak ada kok nggak ada kok iya gitu lah aku jujur tanya serius nih kenapa aku suka es bidang apakah lo fan eh suka 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 sama modelnya terus cocok aja sih cocok menurutku menurut aku ya menurut aku cocok sama 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 es bidang suka sama 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 es bidang aja suka aja ya kalau kalau aku emang emang basicnya aku suka sepatu yang tinggi-tinggi kalau aku kalau aku suka yang high-high gitu basicnya kayak RZ dan RZ dan satu gitu ya air jewan kayak gitu-gitu kalau aku enggak enggak tinggi-tinggi enggak tinggi banget ya enggak kayak kamu itu kan makanya itu sepatuku kalau misalnya kayak gitu kan 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 aneh juga kalau yang kayak kamu iya sih aneh tapi enggak kenapa kan kalau orang nih orang biasa-biasanya nih cukup beli satu dua cukup lah kalau kamu masih baru masih baru kemarin beli sebulan lagi beli ngajian kok emang niatnya emang mengingin ngoleksi sepatu-sepatu kayak gitu kadang kan kadangkan kita kan harus mencari kebahagiaannya kita di selain sepak bola ya terus ketika aku membeli kayak gitu ya aku senang sih tapi ini dengan cara tidak memaksakan tidak makan memaksakan situasi dan tidak 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 alhamdulillah sih masih 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 bisa untuk membeli itu jadi kalau aku sampai maksain untuk membeli sesuatu barang yang aku mau ya itu aku udah nggak bahagia sih tapi sekali kalau kalau aku yang aku beli aku masih 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 bisa enggak maksain ya pasti aku senang li pokoknya ya pokoknya uang yang udah ditabung dan disendiriin lainnya ada sisa uang iya buat beli apa Oh ya teruskan ah ya itu aku kan mau mencari ke sisi sisi kebahagiaan yang lainnya lah salah satunya iya salah aku kan beli misalnya kayak beli parfum aku kan suka parfum kan parfum ya nggak parfum beli itu bapakku bilang ngapain sih beli parfum banyak-banyak satu-dua kan cukup kayak gitu em 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 manduite rosa gawe sih enggak bukan masih ada yang lain aku kayak beli parfum tuh lihat parfum bahwa baunya enak udah aku beli tapi ya karena itu kan kamu senang iya di sisi lain aku lihat keuanganku oh masih ada sisa nih buat beli apa hobiku hobiku ya kayak koleksi parfum gitu aku beliin makanya itu nggak ada yang salah dari itu sih makanya itu kalau misalnya selagi kita mantu selagi kita nggak maksain nggak ada yang masalah apalagi kita belinya senang ya intinya nggak nggak maksain keuangan gitu betul sampai kita memaksa-maksa sampai minjung duit buat beli buat beli itu jangan sampai ya iya tapi itu tapi itu iya sih ya salah masa maksain gitu tapi kemarin beli apa es bidang satu bagus sih cocok iya itu bagus itu yang kamu beli itu iya kan aku tahu anjay yang kasih tahu aku pertama duluan kan aku anjay iya tapi kan aku iya coba di sini ada masuk udah keduluan kau aku ngasih tahu ke kau ya sebenarnya nggak usah kasih tahu lah ya tapi kan kalau misalnya kamu nggak ngasih tahu aku kan kamu nggak tahu caranya beli dari website itu kamu mana tahu di disana nggak ada nggak ada tuh ada tuh ada itu namanya apa tuh yang di Inggris itu yang kita bisa oke 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 tapi lama ya tampaknya hampir sebulan lah bulan tapi maret lah dua minggu itu bisa kadang bisa-bisa lebih cepet 10 hari 8 hari gitu iya kan tergantung negaranya sih kalau sini kan kalau sendiri agak-agak desa ya sudah orang aku cari sepatu boleh susah dulu sumpah makanya bagus kalau dapat kirimlah kalau aku nunggu nunggu balik Indonesia nunggu orang Indonesia datang ke sini lama tuh ini sepatu kuning siapa siapa yang mau datang ke sini orang Indonesia ya siapa tahu ada kan kayaknya nggak ada sih Pak Ceren nggak ada nggak ada mau tidur mana tuh oh kalau kesini mau tidur mana aku aja nggak tahu hotel di sini dimana nggak tahu loh 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 ya gimana aja gimana kasihan ah masa disuruh tidur nggak disuruh tidur co kan kasihan yo lihat disuruh tidur tempatmu terus kamu ke sofa kan bisa kan nggak enak ada beng-beng tuh lu kan udah ada kamar kan beng-beng ya iya tapi kan satu-satu apart jadi privasi oh iya bisa masuk agak sih gimana ya ya taruh kemana ya persiapkanlah dengan sebaik mungkin ya udah Gus gimana Gus terakhir pertanyaanku apa harapan buat sepak bola Indonesia apa harapanmu buat kedepannya kalau nggak jadi pemain sepak bola mungkin harapan buat aku aja kali ya ya harapan sepak bola Indonesia lah harapan yang Yap ya semua masyarakat Indonesia pengen tahu harapan bagus-bagus ya harapannya semoga lebih baik kemarin menang apa namanya menang lawan China Taipei semoga kedepannya menang lagi-nang lagi semakin lebih baik-baik itu harapan semua orang lah terus ya harapan buat diri sendiri harapan buat kalau nggak ini kalau nggak kalau nggak jadi kalau udah berisi pemain sepak bola ya kalau udah pensiun jadi 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 kita tahu setelah main bola cuma jadi jadi bisnis manajer sih katanya tahu Pong ya bisnis berbisnis berbisnis lah insya Allah tahu Pong habis itu punya banyak-bisnis kan aku lihat bagus-bisnis udah bangun rumah sendiri sekarang ya kau lihat bagas itu iya enggak aku lihat bagus-bisnis tuh beli mobil beli mobil udah bangun rumah Kak Kamu kan juga beli mobil gimana sih enggak kalau kalau aku sih entar dululah masih banyak kebutuhan keluarga cuy yang harus dibalui ya 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 itu dia itu yang utama ya mungkin kalau aku yang gue sudah bisa beli rumah bisa beli mobil sih kalau aku yang bagus ya ya itulah tapi yang penting aku mikirnya udah ya itulah itulah sisi baginya dari beli mobil yang utama udah Gus makasih Gus ya udah mau bantu YouTube ku itu jangan lupa subscribe juga guys ya udah tak subscribe dalam ini kamu perlu perlu bukti kok ya tak 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 kasih ya tak kasih ya aku udah percaya bagus kavi gila nih bagus kavi anjay salah satu yang men-support channel kan bagus kavi ada berapa berapa video yang udah kamu ini terakhir ini terakhir ini terakhir raport upload beneran satu tahun yang lalu terakhir terakhir bantu videoku terakhir ini Gus oh ya Gus maaf ya apaan sih anjay banget gak sih ntar yaudah lantar aku transfer lah berapanya permenit ha 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 anjay ha 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 ini yaudah Gus makasih ya Gus siap udah sukses pokoknya ntar ya kalau bisa nyusul kesana aku nyusul lah bisa lah kalau kamu jangan kesini aku bilang kalau aku belum siap soalnya aku gak tau harus bawa kamu kemana kan gak tau wisata disini kalau kamu kesini udah tak bawa kemana-mana sih tempat yang mau tempat apa aja tempat yang ada disini lah oh enggak aku Gus aku anaknya baik-baik loh kok anak-anak baik-baik loh mas kita tempat tempat kita mau liburan lah kita ke after oh kira kan aku takut aja kan over thinking gitu lah enggak enggak lah kamu jangan berpikiran gajus sama aku lah yaudahlah salam Gus buat temen-temen disana ya sama yang temen di team juga itu ini mau salam sama temennya juga halo dim halo halo namanya dimas 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 makasih ya bye 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 kita oke guys selesai sudah kita tanya-tanya sama bogus coffee ya ini video pertama setelah aku gak upload gak upload video udah hampir setahun lah ya semoga video ini bisa menghibur kalian dan yang penting kalian subscribe like video ini oke guys see you di next video bye bye